Selamat pagi semuanya, kita kembali lagi ke perkuliahan pemograman struktur Kali ini kita sampai di minggu ke-9 tentang Arrays Ini adalah kelanjutan dari pertemuan sebelum-sebelumnya Dan menurut saya ini adalah materi yang paling berguna menurut saya dalam pengolahan data Jadi nanti kalau ada yang dari kalian tertarik mengolah data Atau ingin mengetahui tentang bagaimana menganalisis data Jadi selain mengolah juga menganalisis lalu visualisasi data dan sebagainya Nah konsep Array ini sangat penting Kenapa? Karena di semua bahasa pemograman konsep ini ada Jadi ini bagaimana kita menggabungkan beberapa nilai dari data type yang lain ke dalam satu data type yang lebih besar Jadi seperti Array ini nanti kita akan pelajari seperti container Seperti wadah yang isinya bisa dibilang apapun tapi tidak semuanya bisa kita masukkan Tapi hampir semuanya bisa kita jadikan elemen dari Array Oke berikutnya saya lanjutkan Jadi kita sudah ada di minggu ke-9 tentang Array Jadi minggu depan tinggal satu lagi tentang function Jadi tinggal satu topik lagi Untuk minggu ini kita akan mempelajari 4 hal terkait Array Sebenarnya ada banyak ya konsep Array Kalau mau bilang sejarahnya Atau mungkin di bahasa selain JavaScript seperti apa Itu luas sekali ya Konsep Array ini sebenarnya adalah konsep yang ditiru dari konsep matematik Kalau kalian nanti Saya tidak tahu di matematika diskret Kayaknya kita tidak belajar sampai matriks ya Jadi sebenarnya di SI itu harus ada satu mata kuliah lagi Namanya aljabar linear Aljabar linear elementer Nah mungkin di F ada aljabar linear elementer Jadi belajar terkait matriks Sebenarnya di matematika diskret ada matematik Saya tidak tahu mungkin di kelas A Pak Aidil Mungkin ada matriks ya Di kelas B saya saya tidak menyentuhkan matriks Karena sebenarnya matematika diskret itu ada dua ya Satu dan dua Matematik 1, Matematik 2 Cuma karena dimepetkan, dimampatkan Maka saya tidak bisa sampai menyentuh matriks di kelas saya Mungkin di kelasnya Pak Aidil Kelas A mungkin berapa dari kalian telah belajar tentang matriks ya Nah konsep Array ini sebenarnya Tidak jauh beda dengan konsep matriks Atau konsep faktor yang ada di dalam Fisika dasar 1 atau fisika dasar 2 Dan konsep Array ini akan dipakai dimanapun nanti Kalau kalian mau belajar AI, Machine Learning, Deep Learning, Data Analysis Jadi pengetahuan mengenai Array Manipulation Bagaimana memanipulasi Array itu sangat penting Ya disini kita akan belajar 5 hal Jadi bagaimana kita mendeklarasikan Array Kalau kita akan belajar sifat-sifat Array Jadi nanti kita akan melihat Array itu sebagai suatu objek Jadi dia punya metode juga Sama seperti objek Terus bagaimana memanipulasinya Jadi disini ada contohnya ya Nanti kita akan belajar Mungkin akan saya ceritakan sedikit ya Tentangkai deklarasi Array Jadi menggunakan Let Sebentar, jadi saya tambahkan ini Nah disini ada nama variable-nya Array Isinya bisa String Atau String yang isinya angka Atau Integer Atau Array 2 Dimensi Jadi di dalam Array ada Array lagi Jadi Array pertama berisi Array yang berelemenkan 2 anggota Yang memiliki anggota 2 2 buah Yaitu Apple N dan 12.000 Kemudian juga untuk elemen kedua Adalah Array juga yang beranggotakan Array yang Elemen kedua ini adalah Array dengan Anggota 2 elemen Sama untuk yang ketiga Nah ini adalah Array 2 Dimensi Kalau kita bisa print Nanti kalian bisa lihat seperti apa Jadi mendeklarasikan Array secara langsung Nanti kita akan pelajari bagaimana mendeklarasikan Array Disini adalah mendeklarasikan Array secara langsung Lalu ada juga sifat-sifat Array Disini ada Array Length Jadi setiap Array yang kalian buat Itu memiliki property Memiliki, bukan sifat ya Maaf, saya tidak bisa menerjemahkan sifat Karena konsep property disini Sebenarnya bukan sifat ya Tapi lebih ke Lebih ke atribut Jadi lebih ke Metode Kalau kalian belajar kelas Nah disini Setiap Array itu Memiliki Property bawaannya Yaitu panjang Jadi kita selalu bisa Menghitung panjang dari Array Meskipun dia kosong Atau jumlahnya berapapun Lalu bagaimana Manipulasi Array Misalnya elemennya saya mau ganti Nah disini saya panggil Array yang ketiga Oh maaf Array Elemen ketiga dari Variable Array ini Yaitu Oh disini tidak ada ya Karena disini Array itu nanti menghitungnya Mulai dari 0 ya 0, 1, 2 Nanti yang ketiga ini Kita isi 3,14 Jadi Arraynya makin panjang Mungkin kalau di python Nggak bisa ya Seperti ini ya Tapi di JavaScript itu bisa Sebentar saya coba Kayaknya Bisa nggak ya Ya saya coba Saya besarkan Oke lalu saya masuk Oke masuk ke Week 9 dulu Ops salah Nah kemudian Saya mau tulis Node Nah kalau saya coba Let Array Berapa ya Yasuke 0401 0033 Yasuke 0401 0033 0401 0033 Lalu 2001 Nah misalnya Saya tambahkan Elemen keempat Itu 3,14 Apa yang terjadi dengan Array Nah itu bisa langsung nambah ya Beda sama Di python Kalau di python Kalian nggak bisa mengisi Array ketiga Karena ukurannya seperti ini Oh ukurannya tiga Yang kalian nggak bisa mengisi Ukuran yang keempat Jadi karena indeksnya dari 0 Kita nggak bisa mengisi yang keempat Itu kalau di python Mungkin kita coba di python ya Misalnya sini ada python juga sih Python Misalnya saya isi Array Ini di python ya Bukan javascript Jadi diingat Yasuke Kalau di python kita nggak perlu butuh let ya 0401 0033 Terus 2001 Kalau kita isi Array ketiga itu Dengan 3,14 Apa yang terjadi Nggak bisa Karena Index out of range Tapi di javascript Kita bisa melakukan itu Quit ya Saya lupa Oh ya quit Nah jadi seperti itu ya Kita balik lagi Ke presentasinya Jadi kita bisa Lakukan pengisian Manipulasi Jadi apa yang terjadi Dengan Array yang Pertama ini Akan bertambah Jadi itu salah satu contoh manipulasi Nanti kita akan pelajari lebih dalam Terkait manipulasi Kemudian metode Array apa Jadi Array itu di dalamnya memiliki Nggak cuma Property ya Jadi Ada yang disebut dengan metode Mungkin saya akan luruskan lagi Jadi property itu lebih ke atribut Seperti yang lain terpelajari di objek ya Ada property name Sama property value Lalu kita juga di dalam objek Memiliki metode Jadi property Specific Special property Yang digunakan untuk mengolah Array itu Atau melakukan manipulasi Terhadap area Nah disini ada namanya Array.filter Apa yang akan kita lakukan Kita akan memfilter Atau mengambil elemen Yang hanya bernilai Bertipe data Bertipe Bertipe angka saja Caranya seperti apa Jadi Nanti kalian akan belajar Di minggu berikutnya Tentang function Ada namanya Row function Fungsi panah Tapi jangan diartikan Fungsi panah ya Row function aja Jadi Fungsi yang Bentuk fungsinya itu bisa kita notasikan Seperti ini Kalau di dalam python Bisanya menggunakan lambda ya Lambda x.2 Tapi kalau di dalam Javascript kita menggunakannya X sama dengan Lebih besar Tapi sebenarnya kita lihatnya Sama dengan lebih besar ini Sebagai tanda panah Jadi ini adalah inputnya Dan kemudian ini adalah Apa yang akan kita kerjakan Terhadap input ini Jadi ini body of functionnya Isi dari fungsinya Jadi input x X ini apa X itu bisa kita ubah-ubah Jadi ini dummy variable Jadi variabelnya bisa kita ubah X ini menunjukkan Elemen yang kita akses Jadi X ini nanti kita akan Cek setiap elemen Kita akan cek Apakah dia bertipe Number atau bukan Jadi nanti hasil dari ini Adalah 2001 Saya lupa hasilnya Satu elemen Atau Angka atau array Kita coba aja ya Note Oh maaf Let array Mungkin yang atas bisa Oh bisa atas Array Lalu kalau saya coba Gak usah console ya Karena langsung bisa nge-print Kalau di dalam Note X Kemudian type of X Lalu kita uji Apakah tipenya itu Sama dengan number atau tidak Lalu tutup Hasilnya 2001 Jadi kita lihat Hasilnya adalah suatu array Dimana elemen dari array itu Adalah yang memenuhi Filter tadi Jadi Filter ini adalah Method tadi Input dari method ini apa? Adalah suatu fungsi Fungsinya Sebenarnya kita bisa masukkan Function gitu ya Cuma Untuk bersingkat Kita bisa Ganti dengan Arrow function Jadi ini sebenarnya adalah Cara kita Bagaimana menjadikan Object function Sebenarnya bukan object Prosedur Subroutine function itu Menjadi suatu input Kalau kalian belajar lebih dalam Tengah pembahasa pemogama Ada namanya First class function Jadi kita bisa gunakan Function itu Sebagai input Untuk function yang lain Untuk fungsi yang lain Gak semua Bahasa pemogama Memiliki hal seperti itu ya Jadi Kalau kalian Belajar Bahasa pemogama Yang lebih jadul Yang kalian bisa Lemparkan ke dalam Fungsi adalah Nilai Dari fungsi itu Tapi disini Kita bisa Lemparkan fungsi itu Sebagai input Keseluruhannya Ada beberapa Bahasa programan Yang Kalau kita Mau masukkan Input disitu Adalah Output dari Function itu Kita gak bisa Fungsinya itu Masuk sebagai Di dalam Di dalam Fungsi yang Kita gunakan Tapi di Javascript itu bisa Makanya Javascript itu Sangat fleksibel Daripada bahasa Bahasa sebelumnya Oke kita kembali lagi Nanti kita akan Belajar tentang ini Tapi kita akan Menyinggung sedikit Terkait Arrow function Dan Array method Lalu kita balik lagi Kesini Yang terakhir adalah Kita bisa Buat Objek Yang sudah kita pelajari Tipe data sebelumnya Objek yang sudah kita pelajari Sebentar Ya Objek yang kita sudah pelajari Itu digunakan sebagai Array Jadi Objek ini Kita Otak atik Supaya Dia memiliki Sifat seperti Array Makanya disebut Sebagai Array like object Objek yang memiliki Sifat seperti Array Caranya gimana Kita isi Objek itu Dengan Property name Adalah Index Dan property value Adalah Nilai dari Elemen di Index itu Lalu kita lengkapi Dengan array line Kita lengkapi Dengan Property array Method yang lain Jadi akhirnya Objek kita memiliki Kesamaan Makanya disebut Array like object Dan nanti kita akan Lihat bahwa String itu bisa dipandang Sebagai array Sama seperti di python Kalau kalian punya String Kalian bisa akses Setiap karakter Dari string itu Sebagai suatu Elemen Nanti kita juga bisa Lakukan itu Di dalam Javascript Nah ini contohnya Array Array like object Kita disini Menggunakan variable name Array object Lalu indexnya Property name Maaf ya Property name Kita gunakan Sebagai index Dari array like ini 0, 1, 2 Jadi kita gak gunakan Property name nya Bebas ya Atau kita Misalnya kita kemarin Kalau gunakan property name Ada nama Alamat Tapi disini Property name nya Kita jadikan sebagai Index Akhirnya yang terjadi Apa Array object itu Bisa diperlakukan Sebagai Object itu Bisa diperlakukan Sebagai array Jadi ini sama ya Array object Ini sama dengan Yang sini Maksudnya sama Ini bukan Tipe datanya Tapi Pengertiannya Isinya Sama Yang kita Implementasikan Jadi kita ingin Membuat array Berdimensi Dengan elemen Dengan isi Tiga elemen Elemen pertama Berisi Yasuke Nama yang kedua Ini name nya Ini mungkin Angkatan 2001 Nah kalau kita Bisa buat Array itu Oh maaf ya Object itu Memiliki sifat Seperti array Maka kita bisa Lakukan apa Perulangan Karena Di dalam array itu Memiliki sifat Yang namanya Iterator Artinya bisa kita Iterasikan Jadi kalau kita Punya tipe data Misalnya kalian Baca di dokumentasi Tipe data ini Bersifat Bersifat Atau bisa dipandang Sebagai Iterator Artinya Oh Tipe data ini Bisa saya Jadikan Sebagai Sebagai Apa ya Lupa sih Elemen Yang kita Iterasikan Dalam Looping Jadi Contohnya disini Array object Karena dia Bersifat Seperti Array Maka kita Bisa gunakan Operasi Prosedur For For Let i I nya dari 0 Ya dari 0 Sebenarnya disini Kalau mau lengkap Let i sama dengan 0 I nya dari 0 Sampai kurang dari Array object Dot length Lalu i nya ditambahkan Lalu kita bisa Cetak setiap Isi dari Array object Dan juga sama Yang maksud Yang di bawah ini Apa Ini adalah Melihat string Sebagai array Jadi kalau mau kita Akses String ini Setiap elemennya Itu bisa menggunakan Kita kasih Kanda kurung dulu Baru kemudian Kita akses Dengan index Jadi kalian bisa Coba di VS Code Nah ini akan kita Pelajari Disini hanya Overview saja Jadi mungkin Ini seperti Rangkuman Tapi nanti Di slide berikutnya Akan lebih jelas Bagaimana Mendeklarasikan Jenis-jenis Deklarasi Propertinya Disini hanya Sebagian saja Oke kita Mengingat kembali Di pertemuan sebelumnya Kalian masih ingat ya Jadi Si Yasuke itu Punya problem Gimana Ia ingin Mendata Daily Expand Atau pengeluaran Harian dia Kemarin kita sudah Belajar bagaimana Menyatakan struktur Data itu Menggunakan Objek Nah disini Minggu lalu Sudah Saya singgung Juga di Slide-nya Saya Apa Saya sebutkan Juga di Slide-nya Bahwa Tipe data Daily Expand Dari Yasuke Itu bisa dinyatakan Sebagai array Dua dimensi Jadi kalau kalian Lihat lagi Slide-nya Disitu saya tulis Meskipun Kita bisa Menggunakan Objek Untuk Mewakili Daily Expand Atau Pengeluaran Harian Yasuke Kita juga bisa Menggunakan Objek Maaf Bisa menggunakan Array Sebagai Wakilan Atau Representasi Untuk Daily Expand Dari Yasuke Jadi ingat lagi Pertemuan Dua minggu yang lalu Two weeks ago I have suggestion From you Using an object To represent My daily expense But now I want to know What array is Karena Yasuke Sudah tahu Gimana Merepresentasikan Caranya gimana Ini datanya yang kemarin Jadi Hari Senin Tanggal 21 Yasuke Makan pagi Di food stall Itu Kayak warung 20 ribu Transportasi Ke tempat kerja 10 ribu Makan siang Dengan teman-teman 50 ribu Ini mungkin dia bayari Kemudian snack Dari Convenience store Kayak Indomaret Itu 15 ribu Kemudian dia makan malam Di rumah 30 ribu Jadi dia gak masak Mungkin belanja terus Nah ini yang Data untuk Hari Senin Tanggal 21 Maret Itu bisa disimpan Seperti ini Day 01 Kita menggunakan Object Nah disini Tapi Kita lihat Yang dijadikan Array itu adalah Price sama expense Ini Jadi di dalam Variable day ini Kita tetap masih menggunakan Object Sebenarnya bisa kita Menggunakan Apa Menggunakan Array semua Cuma kan Mungkin Apa ya Ukurannya bukan lagi Dua dimensi Jadi sebenarnya saya Kenapa Kenapa Array nya ada Di dalam sini Tujuannya untuk Menunjukkan ke kalian Contoh menggunakan Array ini Dalam dua dimensi Kita bisa Nulis D01 Kemudian kita Ubah ini dalam Bentuk Array Empat dimensi Tiga ya Tiga dimensi Karena nanti ada Tanggal Sama Expand Sama Price Ya Tiga dimensi Tapi saya Tidak mau sampai Tiga dimensi Nanti ada yang Lebih bagus lagi Contohnya Jadi ini adalah Contoh yang Untuk mengubah data ini Kalau kita lihat Disini Expand dan Price Property name ini Expand Nah kalian bisa Lanjutkan Deklarasi ini Misalnya Let D02 Let D03 Terus Untuk semua Dali Expand Dari Yasuke Jadi sama ya Apa kita bisa Gunakan Array Dua dimensi Bagaimana sih Struktur dari Array Ingat kembali Kemarin Maaf dua minggu yang lalu Saya sudah singgung Terkait Railway Diagram Jadi bagaimana Cara membaca Railway ini Kalau kalian bisa Membaca ini Kalian Sudah bisa Memahami Apa yang disebut Dengan Javascript Object Notation Jadi ketika Kalian mungkin Akan melakukan Komunikasi data Atau pengiriman data Itu Bisanya Sintagnya itu Digambarkan dengan Bentuk Railway Diagram Jadi ini adalah Struktur Dari Array Jadi hanya ada Kurung kotak Kurung siku Saya sebenarnya Ngomong kurung kotak Karena dari kata bahasa Inggris Square Square bracket Square itu kotak Kalau siku itu Apa? Corner Tapi kan bukan Corner bracket Jadi saya nyebutnya Kurung kotak Nah disini Kurung kotak Disini Adalah Struktur dari Array Kalau kita menggunakan Kurung kurawal Itu berarti Object Jadi kalau kurung Kotak disini Kita Oh ini berarti Array Lalu di dalamnya Bisa apa aja Bisa semacam Ekspresi Ekspresi itu Macam-macam ya Bisa function Bisa objek Bisa apapun Yang kalian mau Taruh di dalam Array itu Jadi ingat kembali Tentang expression Di berapa minggu sebelumnya Kalian tapi Nggak bisa menaruh Apa? Apa setelah expression Statement ya Yang bisa kalian lakukan Adalah expression Nah disini Ini contohnya Ini satu array besar Contohnya disini Kita bisa masukkan Apapun Ada number String Lalu di dalamnya ada objek Objek itu bisa Property name Property value Bahkan Ya ini property Kemudian Kita bisa isi juga Seperti ini Length Titik 25 Jadi ini objek Lalu kita bisa juga isi dengan Array Dari suatu string Jadi dia bisa Heterogen Artinya apa? Heterogen itu Beda-beda Setiap elemennya Memiliki tipe data Yang berbeda Atau homogen Semua datanya sama Kapan kita gunakan Heterogen Kapan kita gunakan Homogen Ya tergantung Kebutuhan Kalau dari Pengalaman saya Kalau misalnya kita Butuh kecepatan Itu kita menyimpan data Tipe datanya Homogen Nah itu lebih cepat Diproses daripada kita Tipe datanya Heterogen Ya kecuali memang Kita membutuhkan Penyimpanan data Yang heterogen Nah sebenarnya Kalau mau menyimpan data Yang heterogen Itu bisa menggunakan Objek Itu lebih 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 terstruktur Karena kita bisa Taruh Tipe data Untuk mengakses data itu Di property names Atau bisa tambahkan Method Jadi Pengaksesannya bisa Sedikit Terstruktur Jadi Kalian tidak bisa Mengakses sembarangan Jadi ada aturannya Untuk mengakses data ini Atau bisa Oh ternyata saya butuh Bentuk datanya Dari yang string Jadi angka Itu bisa dilakukan Di metode Dari objek Tapi itu cerita lain lagi Itu terkait Kelas nanti Di PBO akan dipelajari Mungkin Harapannya Dipelajari Tapi disini kita fokus dulu Ke struktur array Jadi ini strukturnya Dan ini adalah contohnya Yang saya sebutkan Di slide sebelumnya Yaitu Expand, Price Dan ini adalah Array Dua dimensi Jadi dalam array Elemen pertama Adalah array lagi Yang Memiliki Dua elemen Di dalamnya Jadi simple Jadi strukturnya Juga simple Tidak terlalu ribet Bagaimana Membuat array Tadi sudah disinggung Di slide Outline Yang Isi dari Materi minggu ini Yaitu Menggunakan literal Jadi langsung Diisikan Nilainya disitu Literally Dari kata bahasa Inggris Literally Jadi contohnya Array 1,apple,true,3,15 Data langsungnya Diisi Di sini Tentang menggunakan Spread operator Jadi dari string Stringnya Ubah jadi array Ini yang menarik Mungkin di python Ya di python langsung Tapi ke disini Di jaruh juga bisa Dari string Tambahkan aja Spread operator Artinya Setiap Karakter ini Akan berpisah Sebagai Elemen Di dalam Array ini Nah ini yang Perlu diingat lagi Berbeda dengan python Di dalam javascript Ada Suatu Cara Bagaimana Mengonstruksi Array Yaitu Menggunakan Perintah New Spacy Ini adalah Objek Yang bernama Array Jadi di dalam javascript Ada Banyak Objek Yang akan Kita akan Sebenarnya Saya tidak Sudah singgung sebelumnya Tentang Array Map Date Jadi tanggal itu juga Bisa kita deklarasikan Tipe data tanggal Dia sebenarnya diturunkan Dari objek yang lebih Besar namanya Objek prototype Nah dibawahnya diturunkan Ada date Ada map Ada Ada function Kalau gak salah ada juga Function Jadi bisa new function Kita bikin function Prototype Apa yang terjadi Kalau kita deklarakan Seperti ini Jadi ini bukan berarti Kita buat array Dengan isi 10 Bukan Yang dimaksud disini Adalah kita membuat array Kosong Gak ada isinya Dengan ukuran 10 Jadi ada 10 elemen Terus bagaimana Kalau misalnya kita buat Elemen yang cuma ada 1 Nah itu kalau gak salah Pakai kurung Saya sudah sedikit Lupa juga Bentar Let Eh salah ya Sini Ops Saya gak Kok gak bisa di Tap ya Oh salah saya Oke Oke Jadi let B Sama dengan New Array Nah kalau kita buat 10 seperti ini Apa yang terjadi B nya itu 10 Elemen Sebenarnya gak ada elemennya Dia Dia array kosong Yang ukurannya 10 Item Atau 10 elemen Seingat saya Kalau mau buat 1 itu Misalnya New Array 10 gini Sepertinya Kalau gak Saya gak lupa Oh Yang terjadi Malah 2 dimensi Atau mungkin Seperti ini Ada tricknya Oh tetap sama ya Jadi tetap 10 Jadi Gimana cara Bikin yang 1 Nah sebenarnya Ada di bawahnya itu Caranya menggunakan Array of Jadi kalau mau Buat yang 1 Elemen saja New Array Of 10 Itu kalau kita Buat Eh Bisa gak Oh bukan new ya Kita gak perlu new Jadi Gak perlu new Jadi kita lihat Langsung B nya Sama dengan 10 Nah masih di New Array Sini Kalau misalnya Kita isi Satu-satu Elemennya itu bisa Yang terjadi Bukan Membuat Ini menjadi Karena E kan Kita gak tahu Itu apa ya Kalau 10 kan Berarti Satu angka Itu 10 Elemen kosong Tapi kalau Dua angka Oh iya Saya belum contohkan Yang dua angka B Misalnya New Array Itu dua angka Yang kita punya adalah Array Beranggotakan Dua elemen Atau dua item Mungkin saya koleksi Kalau di dalam Java Keep Elemen itu disebut Item Jadi kalau menggunakan Array of Lebih Makanya mungkin Menurut saya Array of ini Lebih Intuitif Artinya Apa yang kita tulis Itu yang kita dapatkan Jadi Kita gak perlu Mikir Behind the scene Oh ternyata Banyak trik-triknya Karena Mikirnya Oh 10 Oh berarti kita Bikinnya Isinya Array yang Beranggotakan Satu elemen Angka 10 Tapi ternyata Enggak Di javascript itu Banyak ya Hal seperti itu Menurut saya Banyak sih Ya gak banyak Mungkin kalau Kalian gak Terlalu belajar Sampai dalam Tapi kalau Makin dalam Makin banyak Hal-hal seperti itu Itu kenapa Ya karena Ada banyak hal Yang tetap Ingin dijaga Supaya gak Berubah Karena mungkin Masalah compatibility Artinya Saya ingin Javascript yang Jadul-jadul itu Masih berfungsi Di tahun ini Baru kemudian Kalau browsernya Sudah maju semua Komputer seluruh dunia Sudah upgrade Misalnya sudah Windows 11 semua Yang sudah support Ekma berapa Ekmascript 7 Atau 9 Saya lupa Nah mungkin baru Fitur-fitur yang lama itu Dibuang Dihapus Tapi mungkin Karena hal seperti itu Maka Ya sudah Tetap kita pakai Jadi mungkin Cara amannya Gunakan aja Array off Atau setiap Kalian buat array Itu dicek lagi Benar gak Array yang kalian buat Seperti itu Oke balik lagi Yang terakhir Ada array.from Jadi kalau Array.from ini Kalian mau Buat array Dari Array yang lain Atau meng-copy Ingat Kalau kalian Buat array Lalu array itu Disama dengan Ke variable baru Misalnya yang di-copy Itu adalah Addressnya Bukan elemennya Mungkin contohnya Seperti ini ya Jadi misalnya Saya buat Let A 123 Nah kemudian Saya buat B Itu sama dengan A Oke ya Nah misalnya Saya ubah B nya itu Saya ubah Elemen pertamanya Jadi 100 Oke Kalau kita print B nya 123 Apa yang terjadi Dengan A A juga ikut berubah Padahal kita Enggak nyentuh A sama sekali Nah itu mengapa Ketika kalian melakukan B sama dengan A Itu yang kalian copy Bukan elemen semuanya Yang di-copy adalah Addressnya Misalnya Istilahnya pointer Jadi Sebenarnya Array itu adalah Alamat setiap Bukan alamat Alamat dari First element Nanti Elemen kedua itu Diperoleh Jaraknya dari Elemen kedua Jadi kalau kalian Pernah belajar C Itu Itu Apa Untuk mengkonstruksi Array dua dimensi Itu ribet banget Ya Enggak semudah Di javascript Jadi kalian harus Menggunakan Addressnya Abis address diakses Atau mau kita Akses elemennya Nah itu Sebenarnya ini adalah Konsep Copy by address Atau copy by value Nah cara Simpelnya Kalau misalnya Saya ingin meng-copy Nilai Atau array A Kedalam B Itu menggunakan Yang Contoh yang ini Shorts array Array from Jadi kalau kita gunakan Array from Jadi kita balikin lagi A itu Satu dua tiga Lalu B itu Pakai array From A Oke ya Lalu kita edit B nya Yang ke 0 itu Seratus B berubah Nah A bagaimana Masih Jadi tetap Satu dua tiga Jadi itu Perlu hati-hati Ketika kalian buat B sama dengan A itu Apalagi kalian bikin Game gitu Bikin game Terus di-copy Karakternya Terus karakter ini berubah Musuhnya ikut gerakan kita Kalau misalnya Karakternya Musuh dan Apa Hero yang kalian pakai Itu ternyata sama Terus yang Kalian lakukan adalah Meng-copy semua gerakannya Akhirnya Apa Kalian gerak gini Musuhnya gerak yang Kalian sama juga Karena kan gerakan itu Sebenarnya kita mengubah nilai Dari suatu Variable Itu perlu hati-hati Jadi Ketika meng-copy Cek Apa yang copy Beneran addressnya Atau value-nya Kalau yang di-copy address Kalian ubah yang satu Array Maka Array yang lain berubah Nah saya dulu Ketika belajar Python itu Belajar tentang Array Bahwa itu konsep yang susah banget Saya terhima dulu Waktu S1 Karena Ini maksudnya apa ya Jadi saya sering Kelewat Akhirnya saya B sama dengan A B sama dengan A Harusnya di-copy dulu Kalau di Python Pakai A.copy Ada namanya Library NumPy Jadi kita pakai Nampy Di-copy Taruh di B Oke balik lagi Jadi perlu diingat ya Yang bagian terakhir ini Kita bisa buat Array Dari Array yang lain Dengan cara di-copy Kemudian bagaimana Mengkonstruksi Dimensi Array berdimensi tinggi Atau multi-dimensi Kalau yang satu dimensi Kita sudah singgung Dua dimensi sama Di dalam Array Isi lagi Array Tiga dimensi gimana Jadi Ini adalah Dimensi terluar itu Tiga Dimensi berikutnya itu Berapa ya Dua Dimensi yang terakhir itu Dua Jadi ini tiga Kali dua Kali dua Kalau yang disini kan Ini satu kali Ini sebenarnya Dimensinya satu ya Cuma kalau dinyatakan Dalam 2D itu Satu kali Tiga Atau bisa nyebutnya Tiga Tapi kalau yang 2D ini Tiga Kali Tiga Dari mana sih pak Menghitungnya Pokoknya Bukan pokoknya Baris Baris itu Dihitung pertama dulu Baru kemudian Dilanjutkan Kolom Kolom lagi Karena sebenarnya Baris yang disini Yang di tiga Dia adalah kolom Untuk baris yang Besar ini Oh baris yang sini ya Maaf Baris yang dua ini Sebenarnya adalah Kolom untuk Baris yang ketiga ini Jadi yang ini Baris ini Karena setiap baris Itu memuat Array dua dimensi Dua kali dua Dua kali dua Dua kali dua Jadi memang agak ribet ya Bayangin kalian Ketika kalian Nanti mungkin belajar NLP Atau bikin Chat GPT itu Array nya ukurannya Jutaan Jadi karena kalian akan membuat Array itu Terdiri dari elemen kata-kata Jadi setiap kata itu Nanti kalian pecah Bukan kata ya Misalnya teks panjang Itu kalian pecah Namanya tokenisasi Kalian pecah-pecah Nah setiap pecahan-pecahan itu Kalian jadikan satu Nilai elemen Satu nilai elemen Terus kalian susun Dalam bentuk Array Nah itu nanti Akan jadi data Yang akan di Training Atau dipelajari oleh Model yang kita buat Contohnya di Chat GPT Jadi menurut saya Konsep Array itu Sangat fundamental Dan menurut saya Kalau kalian paham Ini Berguna sekali Ketika kalian Akan bekerja di Bidang data Visualisasi Atau AI Atau Machine Learning Dan sebagainya Ini salah satu contoh Aplikasinya Saya ambil gambar Kucing disini Karena Kucing is the most famous Apa ya Image in the world Di Youtube Semua ya Ini salah satu Kucing termahal Saya lupa nama kucingnya Pokoknya saya nyari di internet Kucing termahal Terus saya nemu Kucing ini Ini kucing termahal Dia itu digaji Oke itu intermezzo Kita balik lagi Jadi sebenarnya Array multidimensional Array digunakan untuk Menyimpan data gambar Bisa juga untuk Menyimpan audio Tapi disini saya gunakan Contoh sebagai gambar Jadi gambar yang kalian Kirim-kirim Pakai Whatsapp Pakai Instagram Semua itu disimpan dalam Format namanya RGB Mungkin ada yang Formatnya RGBA Jadi Red Green Blue And Alpha Alpha itu transparansi Tapi mayoritas itu Formatnya RGB Nah ini adalah gambar kucingnya Ukurannya 300 piksel Piksel ini maksudnya apa Elemen ya Elemen warna Titik Titik lah Piksel itu titik Jadi setiap titik itu Memuat satu Elemen warna Ini 300x300 300x300 itu Maksudnya apa Bentar Ya Di dalam satu piksel itu Terdiri dari Warna Tiga warna ini 102 95 89 Ini di piksel yang pojok Kalau kita pecah-pecah Misalnya saya ambil yang pertama Itu kita dapat Jadi Yang lainnya itu Kita kasih warna putih ya Misalnya 95 89 Ini ganti warna putih Lalu digambar Itu dapat Warna yang merah ini Nah ini kalau digabung Jadinya warna Si Kucing putih ini Nah ini penyimpanannya Seperti ini ya Red Green Blue Rednya ini yang 102 95 Ini green 89 Ini blue Nanti dia akan jadi yang pojok Sini kalau nggak salah Nah saya akan tunjukkan Jadi ini saya buatnya di javascript Kalau yang tertarik silahkan Mari coba Tapi saya nggak akan share codenya Jadi silahkan cari di internet Mungkin buat challenging Nah yang pertama kalian lakukan Gimana Sebentar In class week 9 Nah ini Multi dimension array Nah ini saya Jadi kalian bisa ya Buat file namanya HTML CSS Sama JS Lalu kalian install Extensi namanya Live preview Kenapa saya butuh itu Karena saya butuh Local server Kalau kalian nggak pakai local server Kalian nggak bisa Akses data Kucingnya Nah abis itu saya gunakan Show preview ini Maka saya bisa lihat Jadi saya jalankan HTML ini HTML ini Terkoneksi dengan javascript Namanya Multidimensional Example JS Nah javascript ini Saya buat Untuk bisa membaca Warna Merah dan Mungkin saya kecilin ya Warna merah dan Biru dan hijau Jadi dari gambar ini Saya masukkan gambar ini Itu javascriptnya Bisa mecah Jadi tiga warna ini Dan bisa lihat Isi datanya Seperti apa Di isi datanya Kalau saya lihat Di sini isi datanya Saya geser lagi Nah ukurannya 303 x 300 Itu mungkin Nggak kelihatan Ah ini Dikutnya Di sini itu Pakai size 300 x 300 Gali gambarnya Komponennya ada tiga Artinya ada tiga Warna Bukan tiga warna ya Satu Pixel itu ada Tiga Sebentar ya 300 x 300 Setiap elemen itu Memuat Tiga Jadi sebenarnya dia 300 x 300 X 3 Sebenarnya kalau mau lengkap Dimensi dari area-nya itu Adalah area tiga dimensi Lalu Ukurannya berapa 300 x 300 Yaitu ukuran Pixel gambar Lalu kali tiga Karena satu pixel Itu memuat tiga Komponen warna Red, green, sama blue Nah ini adalah Red channel Jadi saya pisahkan Yang warna merah Cara dapatkannya Gimana Dari RGB data ini Saya ambil yang pertama Semua ini Saya ambil yang pertama Lalu kemudian Yang sisanya itu Saya bikin nol Karena saya pengen gambar Jadi kalau mau ambil satu ini Dan pengen diplot Itu sisanya Saya kasih warna putih Jadi tinggal yang warna merah Nah ini Ini datanya Kalau di print semua Kayak gini Jadi banyak Sampai ke bawah Panjangnya 99 Berapanya 90 ribu Karena 300 x 390 ribu Elemen Jadi sebenarnya Menyimpan datanya itu Panjang Satu Bukan 3 x 3 Sebenarnya kita bisa simpan Dalam 2D Tapi ketika dibaca Nanti Dia akan jadi Array yang panjang Ukurannya 9 ribu Nanti harus dipotong Datanya itu Sebenarnya bukan dipotong Di wrap Ke bawah Untuk pindah Ke baris berikutnya Nah kalau kalian Lihat codingnya Disini ada Nah disini Bagaimana cara Mengaksesnya itu Pakai indexing Data Data Saya tidak akan Jelaskan ini Karena mungkin Ini lebih Rumit Tapi mungkin Kalau tertarik Silahkan cari Ada namanya Apa Library nya itu Image Dash JS Nanti ini Di running nya Pakai live preview Kalau di running Menggunakan browser Nanti kalian ada masalah Namanya course Jadi Course itu Kayak kalian Tidak bisa Akses data kalian Dari javascript Nah itu Supaya Komputer kalian Tidak bisa di hack Jadi Browser itu Sudah mengamankan Bahwa Javascript itu Tidak bisa Mengakses data Komputer lokal Tapi kalau Di dalam satu Local server Itu bisa Tapi kalau Tidak pakai Local server Kalian tidak bisa Jalankan Javascript ini Oke itu sedikit Intermezzo Tapi intinya Ini aplikasinya Untuk Multi dimensi array Kalian bisa cari Sendiri ya Misalnya yang Yang presentasikan ini Bisa cari yang Lebih rumit Atau yang lebih Menarik lagi Rumit boleh Tapi minimal bisa jelaskan Maksudnya apa Nah kita Kembali lagi Kesini Oke Kita lihat Disini Ini penyimpanan Datanya ya Nah kemudian Ada namanya Sparse array Nah di dalam Sparse array ini Artinya Kadang gak semua Array itu Nilainya Gak 0 Ini digunakan Misalnya kalian Cuma ingin menyimpan Dari gambar kucing ini Saya ingin menyimpan Tepinya saja Nanti kalau kalian Belajar tentang AI Machine Learning Ada namanya Problem segmentasi Jadi saya ingin Ngambil gambar kucing itu Kucingnya saja Lingkungannya Saya gak mau ambil Nah otomatis Kalian mungkin harus Nyimpan namanya Boundary ya Atau tepi dari gambar itu Nah menyimpan data Tepi gambar itu kan Kalian gak perlu Nyimpan yang lain Kalian cuma nyimpan yang Saya warna hitam disini ya Nah di yang lain itu Kita kasih nilai kosong semua Ya bayangkan Nilai yang gak nolnya itu Hanya sedikit Kalian menyimpan ini 0 0 0 semua Itu boros ya Di memori Ada namanya trick Gimana nyimpan sparse array ini Lebih efisien Jadi sparse array itu adalah Array yang Dominant berisi Angka 0 Yang gak nolnya Non zero value nya itu sedikit Atau Yang nol itu bisa berarti Undefined Karena gak penting ya Kalian hanya butuh Komponen yang gak nol itu Jadi proporsinya Lebih banyak Nilai undefined Atau nol Dibanding nilai Yang tidak nol Contohnya seperti Outline ini Itu disebut sebagai Sparse array Ini sangat Kita temukan dalam Permasalahan Data 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 image Misalnya Terutama yang Untuk penyimpanan Boundary Seperti ini Atau kalau kalian Bekerja di metode numerik Mungkin di SI Gak akan sampai sejauh itu ya Kalau kalian dari matematik Kalian akan Belajar bagaimana Membuat metode numerik Melakukan perhitungan Menggunakan komputer Jadi sebenarnya Kalkulator Lebih canggih Jadi untuk menyelesaikan Banyak permasalahan Di dunia Misalnya peramalan cuaca Kayak gitu Itu butuh penyimpanan Namanya sparse array Itu cerita lain lagi Kalau kalian tertarik Dunia seperti itu Sangat luas Nah ini adalah contoh Sparse array Tapi disini saya Tidak menggunakan Contoh yang besar Jadi Pertama saya buat Namanya Array A A Menggunakan New array 5 disini ingat ya 5 berarti Array yang berisikan Elemen kosong Empty item Sebanyak 5 Bukan angka 5 Elemen Array yang berisikan Elemen Angka 5 Tapi adalah Array yang berisikan 5 elemen kosong Nah setelah itu Dari array A ini Saya ingin isi Elemen ke 1000 Itu adalah Sebenarnya bukan 1000 ya 1001 Karena dari 0 Elemen ke 1001 Itu 0 Jadi elemen dari 0 Sampai Elemen Elemen diindeks 0 Sampai index 9 1.99 Itu semuanya empty Masih belum kita isi Atau undefined ya Lalu yang kita isi Yang tidak undefined Itu yang di 1000 tadi Lalu apa yang terjadi Kalau kita print Saya lupa isinya ya Kita coba disini Saya close ini Ini close juga ya Nah kalau saya coba Let A Kayaknya sudah Di let A Kayaknya Oke Atau saya exit dulu aja Exit Note lagi Let A Sama dengan Atau clear dulu ya Exit Clear Oke Note Kemudian let A Sama dengan New array 5 Jadi E nya adalah Re kosong Sebanyak 5 Sepanjangnya Ukurannya 5 Nah sekarang saya isi Yang elemen ke 1001 Itu sebagai 0 Kalau kita print A nya Nah ini yang menarik Dari Setiap archive Jadi Dia skip 1000 Elemen itu Yang pertama Lalu elemen yang ke 1001 Dia isi 0 Nah ini contoh dari sparse Jadi sparse itu gak harus yang Apa Yang kosong adalah Yang utama Yang 0 ya Tapi bisa jadi undefined Yang item yang kosong Coba kalau kita akses 0 Isinya undefined Jadi sebenarnya Empty itu adalah Undefined ya Jadi gak ada Gak ada isinya Belum kita definisikan berapa Nah berikutnya Contoh lagi Ini adalah Re yang memiliki Nilai yang sama Tapi ukurannya beda-beda Jadi contohnya Re 1 Adalah Re kosong Tanpa elemen Dengan panjang 0 Kalau yang Re 2 Gak ada elemennya juga Tapi panjangnya 2 Kenapa 2 Karena ada 2 undefined Eh maaf Salah saya Re ini 2 undefined Dia tetap dibaca 1 ya Jadi ini yang Menariknya dari javascript Let array 2 Kalau kita lihat Array 2 ini Lengnya Array 2 Itu 1 Karena mungkin Kalau lihat logikanya Oh kan ada koma Harusnya dia kan 2 Tapi tidak seperti itu ternyata Coba kita ubah lagi ya Misalnya komanya ada 3 Ada 2 seperti ini Nah yang terjadi dia ada 2 isinya Mungkin yang dilihat itu adalah jumlah komanya ya Jadi Kalau saya kasih spasi apa yang terjadi Tetap sama ya Jadi Gak ada perubahan Jadi yang dihitung adalah komanya Jadi kalau saya punya 5 5 ya Nah ini yang Nah ini yang Sebenarnya dia kan kayak 6 ya Ada 6 elemen kosong Tapi yang dihitung adalah jumlah komanya Nah kemudian kalau kita isi dengan Nah tapi yang menarik seperti ini Kalau kita isi dengan array tadi 2 itu Kita isi dengan undefined Misalnya undefined Koma undefined Seperti ini Maka Array 2 ini Lengnya Bentar Oh array 2 ya Maaf Array 2 ini Lengnya 2 gitu Jadi kalau gak pake undefined Itu Untuk yang gak pake koma Itu kosong Tapi kalau kita isi yang Sebelum koma ini undefined Maka Dia nilainya 2 Jadi itu Itu sedikit Apa Tricky Tricky nya ya Kesusahan dari javascript itu Kadang dia gak intuitif ya Saya suka sekali coding yang intuitif Contohnya python Nah itu mengapa python itu populer Karena dia intuitif Apa yang kita tulis Itu yang akan terjadi Beda jaman javascript Kalian harus hafalin beberapa banyak Konsep-konsep yang seperti ini Karena mungkin kalau kita salah Kadang Mendefined Oh ternyata Maunya 2 jadinya 1 Maunya 1 jadinya 2 Ukuran dari sparse array Jadi perlu hati-hati Terkait hal ini Jadi dia sama Jadi kayak Mungkin saya tunjukkan ini ya Kita buat lagi Clear bisa gak ya Clear valuable gitu Kok bisa Let array 1 Misalnya array 1 Tadi array kosong ini ya Lalu array Yang ketiga itu Sama Tapi Kekosongannya itu Saya isi undefined Kalau saya cetak Satu-satu Semuanya itu Yang array 1 Lengnya itu Dan array 3 Lengnya Itu 0 dan 1 Berbeda ya Yang array 1 kosong Yang Array 3 itu Ada isinya 1 Undefined Meskipun kalau kita akses Array 1 itu Elemen pertamanya apa? Itu undefined Jadi Array 1 elemen pertamanya Undefined Mungkin Karena dia gak ada isinya Mungkin otomatis Oh Diisi undefined Mungkin ada casting ya Casting itu artinya Ngubah Sesuatu yang mungkin Dia gak baca Datanya Terus Oh Cetak skip bikin nilai default Oh kasih aja undefined Mungkin seperti itu Internal dari Indeksin array 1 0 Untuk yang array kosong Tapi saya belum tahu Di balik itu Kalau ingin tahu Kalian harus paham Di balik Gimana proses Perhitungan ini Karena ini sebenarnya Ada perhitungan Di balik Coding yang kita tulis ini ya Itu yang dijalankan oleh Node.js Nah itu menariknya Atau yang bagian Memusingkannya Dari array Nah berikutnya Adalah array property Yang sudah kita bahas tadi Jadi kita bisa cek Array kosong Leng 0 Kalau misalnya kita ada Elemennya 3 Maka panjangnya 3 Ini penting banget Ketika kita ingin tahu Jumlah elemennya berapa Contohnya lagi Ada 5 elemen Kita bisa melakukan Manipulasi Jadi kalau kita set Leng ini Jadi leng ini mirip Seperti Property name Di dalam objek Kalau kita set 3 Maka akan kepotong Maka A sendiri Akan jadi Array dengan elemen Berjumlah 3 Yang awalnya 5 Jadi 3 Kalau kita set 0 Maka hilang semua E nya langsung jadi 0 Kalau kita balikan lagi Jadi 5 Gimana Ya sama Dia tetap 0 Jadi kalau kita balikan lagi Jadi 5 Di sini Gak ada elemen Elemen sudah lenyap Jadi seperti New Array 5 Yang perlu kita Ingat Jadi kita juga bisa Menghapus Array itu Dengan cara Dot Leng Sama dengan 0 Jadi gak harus Kita hapus E nya Delete Tapi kita bisa Menggunakan Dot Leng Dan Array ini Property Leng ini Sering digunakan Di sini saya tulis Arisa ngomong Di sini It is commonly used Joinly with looping Control Structure Jadi untuk Penggunaan di dalam Looping Contohnya For loop While itu Leng itu sangat Penting digunakan Karena kita mungkin Pengen tahu Batas Iterasi kita Sampai Berapa Elemen yang kita Akses sampai Elemen keberapa Itu bisa kita Akses dari Lengnya Tadi sudah Kita bahas Dekat tadi Jadi Kalau kita I.Leng 3 Maka terjadi Cut off Kemudian Kalau kita isi 7 Jadi yang 5 Dari 7 Maka dia akan Expand Berbeda dengan Python Python harus kita Pakai Concade Tapi kayaknya Nggak Dia harus pakai Tanda plus Itu kayak Atau menggunakan Append Nah di dalam JavaScript kita bisa Langsung Lengnya Kasih aja 7 Langsung Terekspansi Lebih besar Jadi Lebih dinamis Pengubahan Ukuran dari Array Disini saya sebutnya Cut off and expanding Array Dengan dot length Kemudian ini MT behavior Tadi sudah saya singgung MT behavior Jadi Melihatnya adalah Di bagian Koma Disini Disini saya punya Array E Terus Koma Kosong Koma Ada C Koma Kosong Koma Ada E Terus Koma Kosong Koma Kosong Koma Kalau kita Cek ini Elemennya Atau kita Print length Itu totalnya Ada 7 Padahal sebenarnya Kalau kita hitung Kalau lihat Komanya 1 2 3 4 5 6 7 8 Ada 8 Nah cara perhitungannya Gimana Kalau bisa Jadi 7 Yang ada isinya Elemennya Itu dihitung Satu-satu Jadi AC ini 3 elemen Lalu yang sisanya 4 Itu cerah Ngitungnya Gini Jadi kalau kalian punya Elemen E disini Terus koma Maka Objek berikutnya Yang termasuk Koma itu Dia jadi undefined Kemudian Ini kalau ada 2 Kalau ada 1 Ya sudah Berarti Elemen itu Bersebilan Tapi kalau ada 2 Koma Atau mungkin ada 3 Maka Contohnya disini ada 3 Setelah elemen ini Maka setelah koma Itu yang dihitung Sebagai objeknya Jadi koma-koma Ini dihitung sebagai Undefined Undefined Maka sehingga Totalnya jadi 4 Nah mungkin ini juga Yang penjelasan Terkait Yang tadi saya Singgung Array itu Koma Seperti ini Oh dia sudah Dideclear ya Maaf Ya dia Ngitungnya Ini delimiter Ya sudah Berarti gak ada Ada 1 elemen disini Terus delimiter Berikutnya gak ada Ya sudah Jadi dia Hitungnya tetap 1 Jadi kalau kita Lihat kan disini Kita ngitungnya 1 1 empty item Itu sebelum koma Disini Karena koma disini Ada delimiter Sama ketika kita Buat yang Ada koma 2 Maka koma yang kedua Ini dihitung Sebagai elemen Jadi sebelum koma yang pertama Adalah Elemennya Kemudian ini delimiter Kemudian ini elemen Jadi akhirnya Kalau kita lihat Array itu Punya 2 empty item Makanya perlu diingat Misalnya kalau kalian Skip Mungkin elemennya Saya kosongin elemennya Supaya Indeksnya bisa diakses Itu Nah itu perlu hati-hati Karena Belum tentu kalian Akses indeksnya Beda ya Sama di Python Itu benar-benar Intuitif Di JavaScript Harus Hati-hati Cek berkali-kali Sudah benar Enggak akses Indeksnya Kalau enggak Bisa terjadi Slip seperti ini Kelewat Baik yang kedua Adalah bagian Berikutnya Adalah Manipulasi Array Jadi kita punya Array Kita sudah tahu Cara meng-create-nya Kita juga belajar Property yang Paling penting Yaitu Length Lalu berikutnya Bagaimana Memanipulasi Array Jadi mengganti Elemennya Memotong Atau Menambahkan Ada banyak ya Disini saya Enggak akan Jelasin satu-satu Nanti di Praktikum itu Dijelasin Beberapa Ini kayaknya Semuanya sih Saya lupa Jadi di Get Itu di Ens on session Atau di Textbooknya itu Ada semua Eksampel untuk Array method ini Nah mungkin Disini saya akan Review sedikit Untuk yang pertama Adalah pembacaan Elemen Jadi Caranya gimana Ya sudah Akses saja Menggunakan Kurung kotak Lalu Indexnya Yang mau Diakses itu Elemen keberapa Misalnya 0 Maka disini adalah Elemen pertama Kalau misalnya Isi 1 adalah Elemen kedua Atau elemen Kita bilangnya Elemen ke satu Ini elemen ke 0 Elemen ke satu Elemen ke dua Dan kita Dan kita juga bisa Menuliskan elemen baru Jadi 0 Ini yang dari Yasuki Kita ganti Arisa Atau kita bisa Menghapus Sama seperti Delete object Delete array 2 Maka 0 1 2 2001 Ini akan Dihapus Atau menambahkan Jadi seperti yang Sudah dibahas Di slide Sebelumnya Tinggal isi aja 3 1000 Bebas ya Nanti kalau ditambahkan Misalnya 5 Atau 6 Maka 2 Itu kosong Terlalu baru Mungkin saya contohkan aja Let array Itu saya punya Yasuki Terus 0 4 Berapa tadi 0 4 0 1 0 0 33 2001 Kalau saya print Array nya Jadi saya bisa isi Misalnya 10 Saya isi 3,14 Maka apa yang terjadi Dari array nya Itu ada 7 Item yang akan Terskip Jadi ini 3 10 ini adalah Elemen ke 11 Karena kita start Hitungnya dari 0 Jadi elemen ke 11 Jadi ini ada 7 3 10 elemen 3 pertama ada isinya 7 0 7 elemen Gak ada isinya Lalu Elemen ke 11 Kita isi 3,14 Berbeda sama dengan Python Jadi ada Skip seperti ini Kemudian Enumerating apa Mencacah Jadi mencacah itu Melakukan Operasi Terhadap elemennya Satu-satu Jadi kita bisa Akses Menggunakan Let element Of Sama seperti di Python Kalau di Python Kita gunanya For Element In Array nya Apa gitu Kalau di Python For Element In Array nya Kalau di dalam JavaScript For Jangan lupa kurungnya Let element Of Array Itu kita bisa Operasikan Berbagai Prosedur Ke Element Disini Oke Berikutnya Ini array method Gak akan saya bahas Ada banyak Ada for each Map Filter Ini filter yang Sudah tadi disinggung Di awal Ada find Misalnya kalian Mencari elemen Yang bernilai ini Itu ada di Index mana Itu bisa juga Menggunakan find Index Toes every Sama sum Untuk mengakukan Testing Setiap elemen Ada pop Push Unshift Ini terkait Bagaimana Kalian melakukan Operasi Di dalam array itu Vivo Livo Kalau kalian Istilah itu Jadi First in First out Last in First out Itu terkait Data structure Yang kita Gunakan Setiap hari Kalau kalian Ngirim pesan Inbox Kalian di email Itu sebenarnya Ada konsep Last in First out First in First out Ini mungkin Dipelajari Di database Terkait hal itu Jadi masih Banyak sekali Konsepnya Tapi disini Saya hanya Ambil yang penting Penting saja Yang crucial Yang berguna Buat kalian Belajar lebih dalam Nah sisanya Nanti kalian Mau explore lagi Atau enggak Nah disini Saya akan contohkan Penggunaan For each Jadi yang disini Ada array method Saya akan contohkan Yang for each Dan ini adalah Salah satu Contoh Apa yang disebut Sebagai Functional programming Yang kalian pelajari Disini Namanya kan Structure Programming Jadi gimana Kita melakukan Pemograman Itu dengan Struktur-struktur Yang sudah kita Pelajari Yaitu Looping If else Function Kan ada strukturnya Lexical structure Yang kalian pelajari Jadi menggunakan Hal itu Lalu kalian Bikin program Nanti Kelas itu juga Struktur juga PBO Atau misalnya Disebut Object Oriented Programming OOP Nah ada yang Disebut sebagai Functional programming Jadi kita enggak Gunakan Kelas Enggak gunakan Lain-lain lagi Atau looping Semua kita gunakan Function Nah ini ya Mungkin paradigma Yang belum dipelajari Terkait Bersama pemogaman Karena ada banyak ya Paradigmanya itu Enggak cuma Structure Pemograman struktur Terus Pemograman berbasis Object Ada juga Pemograman funksional Nah bahkan Yang terbaru sekarang Ada pemograman Saya lupa ya AI programming Jadi Codingnya Kayak pakai ChatGPT Saya enggak terlalu Mendalami itu Jadi paradigma itu Terus berubah ya Sesuai kebutuhan Jaman dan Perkembangan Bagaimana digunakan Di industri Nah disini Kita balik lagi Ada namanya Functional programming Jadi Disini saya contohkan Bagaimana ya Awalnya itu Structure programming Diubah ke dalam Bentuk funksional Menggunakan Method for each Nah saya punya item Array Saya menggunakan items Ada S nya Isinya adalah Elemen item 1 Item 2 Item 3 Bentuk string Tapi bisa diganti Apapun ya Lalu Saya juga punya Item Yang kedua Namanya copy item Nanti saya akan mau copy Item ini Kedalam copy item Nah itu bisa menggunakan Istilahnya push Push itu Saya lupa ya Kita isi dulu Jadi Kita isi Saya lupa Dari belakang ya Sama seperti append ya Di dalam Python Mau ada Kita punya list Jadi array ini Konsepnya sama dengan list Saya lupa Menyebutkan Kalau kalian sudah paham list Maka Sebenarnya gak terlalu susah Memahami konsep array Di dalam JavaScript Nah disini saya punya Copy item Saya deklarasikan Array kosong Karena saya mau copy ya Satu-satu Nah saya akses Satu-satu Elemen dari items Dengan menggunakan For let i I nya index Dari 0 Sampai item length Nanti i nya bertambah Satu-satu Saya akses copy item Method di dalam copy item itu Dia punya method Namanya push Saya push Jadi saya Dorong Atau saya masukkan Item i Kedalam copy item Satu-satu Jadi misalnya Item satu Saya masukkan ke sini Jadi nanti copy item Setelah satu iterasi Berisi item Satu Nanti kalau Dijelangkan kedua Item duanya Masuk ke sini Nah ini menggunakan Konsep Structure programming Ada strukturnya Yaitu looping Menggunakan for loop Nah kalau yang Functional Lihat Tidak ada looping nya Tidak ada perintah for loop Dia menggunakan fungsi Namanya for each Jadi looping itu Sudah digantikan Dengan suatu fungsi Namanya for each Yang sudah dimuat Oleh item Sini Array disini Jadi mekanisnya Gimana Item dot access Method dari item Ini for each nya Lalu setiap Elemen dari item Sini Kita lakukan operasi Jadi input dari for each Itu adalah Fungsi Kalau kalian masih ingat Yang filter ya Yang di atas slide sebelumnya Itu Kalau kita lihat disini For each input nya Adalah suatu fungsi Ini nanti kita akan Pelajari di minggu berikut Di minggu selanjutnya Setelah minggu ini Minggu ke 10 Terkait arrow function Atau kalian bisa cek ya Cari di internet Atau slide nya sudah Saya sharing di LMS Jadi setiap item itu Saya push ke dalam Copy item Jadi satu-satu Saya push Jadi ini mewakili Operasi yang kita lakukan Untuk setiap itemnya Jadi lebih simple ya Sama sebenarnya Mungkin lebih pendek ya Lebih pendek Tapi sebenarnya Konsepnya sama Jadi semuanya itu Diubah ke dalam Bentuk fungsi Nanti kalau kalian Belajar fungsi Programming itu Ternyata looping itu Tidak cuma for loop ya Ya ada while loop ya Tapi ada lagi Namanya Nest Jadi looping di dalam loop itu Dibuat suatu fungsi Namanya nest Ada yang bentuk lagi Sebenarnya banyak ya Prototype Jadi kalau kita kan Di structure programming Kita mengenal while For loop Atau do while ya Nah di dalam fungsional Kita juga mengenal Namanya map Kemudian nest Map itu Sebenarnya ini map ya Jadi for each ini Sebenarnya seperti map Sifatnya Pemetaan Terus nanti kita ada nest Ada lagi Saya lupa ya Sebentar Functional programming Saya Karena saya sudah lama Tidak Tidak Menggunakan fungsional Saya biasanya Fungsional programming itu Menggunakan matematica Jadi kalau kalian pernah tahu Masa pemogaman Matematica Ya ada apply Ada map Ada nest Nest Ada fault Ya ya Nest Vault Terus fault itu berarti Komposisi Jadi kalian sudah hitung Ini kemudian hitung lagi Misalnya kalian aplikasikan Fungsi ini Kemudian hasilnya itu Jadi input untuk fungsi Itu lagi Itu Itu nest Nah mungkin saya akan tunjukkan Ini ya Ini dari matematica Bukan di javascript ya Tapi konsepnya sama ya Jadi Jadi ada Map Itu Fungsinya kita petakan Satu-satu Ke setiap elemen Kemudian kalau apply Itu Satu elemen itu Satu array itu Langsung diterapkan Ke fungsinya itu Jadi fungsi itu Langsung menggunakan Makanya sebetulnya apply Tadi for it Itu mirip seperti map ini Dan nanti Kalau kalian pelajari Lebih lanjut Di dalam Javascript itu juga Memuat map ya Jadi map itu juga ada Kalau saya balik ke atas Disini javascript juga punya map Sama konsepnya Dengan yang ada di Map di dalam matematica Kemudian ada Ini mungkin yang baru Co-map saya juga Co-map ini Satu input Untuk banyak fungsi Kalau ada nest Ini yang saya tadi bilang Nest itu Fungsi itu Diterapkan ke x Jadi cuma ada satu Inputnya Tapi yang diiterasi itu adalah Berkali-kali Fungsi itu Ke satu variable Nanti ada fault Vault itu X yang pertama Lalu diterapkan ke variable pertama Hasilnya nanti digabung Dengan satu variable lagi Jadi Saya gak tau namanya Kenapa fault Nah itu yang saya ingat Ada map Sebenarnya ada lagi Map Map apply Nest sama fault Sebenarnya ada lima ya Saya lupa yang satunya itu Ya ada Ada table atau array Saya lupa Sebenarnya ada lima prototype Itu kalau di Wolfram ini ya Functional programming Di Javascript Sebenarnya juga ada Javascript Functional programming Di MDN ada gak ya Coba saya MDN network Oh Javascript Gak ada ya Itu jarang dibahas Soalnya Jadi bagaimana kita Lakukan pemograman fungsional Di dalam Javascript Ya ada konsep namanya Pure Impure Ini agak Ya susah sih Kalau kalian belum Paham terkaip ini Ada beberapa Apa Tenet ini Aturan Ada istilahnya Reduce Reduce Map Concate Object Assign Ya ini agak Terlalu tinggi Konsepnya Tapi Ini penting Kalau kalian Karena ada beberapa orang Itu melakukan coding Itu campur ya Antara structure Sama fungsional Programming Nah yang terakhir Adalah Relic object Yang sudah Saya singgung Di bagian outline Paling atas Jadi kita bisa Pandang Atau kita bisa Buat Array dari object Dan memiliki Sifat seperti object Nah disini contohnya Saya define Variable array Like object Lalu habis itu Saya define juga Object length nya Nanti 10 Dari Array Dari object ini Terus saya tambahkan Satu-satu Lalu Property name nya itu Adalah Index Jadi kalau kalian lihat disini Adalah Sebentar Ya Property name nya adalah 0 sampai 9 Kemudian isinya itu adalah Item 0 Item 1 2 3 Dan seterusnya Dengan padding nya itu Jadi nanti Elemen nya itu berisi Item 0 1 Item 0 2 Item 0 3 Dan seterusnya Jadi ini pakai template Literal ya Terus ada dollar I nya nanti berubah Karena ini masih angka ya Saya ubah ke string String kemudian saya bisa Kita lakukan manipulasi string itu Menambahkan pad Padding itu artinya Kita tambahkan awalan Pad start Jadi padding Tambahkan awalan Pad nya itu Dan Termasuk string yang kita buat itu Totalnya harus ada berapa Ada 2 Nah kalau dia cuma ada 1 Maka padding nya ada 0 Kalau Number yang kita convert Sudah ada 2 Karakter Maka kita tidak perlu padding Contohnya nanti Kita di iterasi 11 atau 12 Maka kita tidak perlu padding Tapi kalau misalnya Cuma ada 1 angka Misalnya 9, 8, 6, atau 7 Maka di debat 6 itu Dikasih 0 Tapi disini kan kita Bikinnya 0 sampai 9 Maka kita punya nanti 0, 0, 0, 1, 0, 2, sampai 0, 9 Sepertinya kayak gitu Kalau tidak salah Nah disitu kita tambahkan Length tadi Yaitu object length ini Sehingga lengkap Dari object yang kita buat Itu mirip seperti array Dia punya index 0 sampai 9 Dan dia punya nilainya Item 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 9 Lalu dia punya panjangnya 10 Nah ketika Array lag object itu Sudah memiliki Perilaku seperti array Maka kita bisa lakukan iterasi Jadi sebenarnya Kemarin kita juga Di object juga bisa Yang langsung iterasi Tapi yang di iterasi itu kan Kalau kita langsung Oplikisikan iterasi Yang di iterasi adalah keynya Nah disini saya Pengen iterasikan Sama seperti perilakunya Dengan array Sebenarnya gak cuma ini aja Sebenarnya ada banyak Pernahapannya Cuma saya contohkan bahwa Kita bisa bikin Array itu dari object Karena nanti Kalau kalian lebih dalam lagi Belajar Bahkan semua bilangan Semua itu Kita bisa representatikan Sebagai object Penjumlahan Pengurangan Semua kita bisa representatikan Sebagai object Sama seperti yang saya bilang Di kelas Paradigma object itu Melihat bahwa Semua hal Bisa diwakilin dengan object Itu Kepercayaannya Jadi Kepercayaan paradigma Tentang object Bahwa semua hal Bisa kita wakilkan Dengan object Ya mungkin ada orang Yang gak setuju Tonjanya yang Functional programming Oh Semua hal Kita bisa wakilkan Dengan fungsi Kalau misalnya Kalian bikin sendiri Oh Semua hal bisa kita wakilkan Dengan string String programming Saya gak tau ya Ada apa string programming Tapi mungkin Belum ada Oke terakhir Saya lupa yang ini Ya ini yang Relic object Ini yang string As array Ini bagian yang String as array Jadi kita punya String Parallel word Lalu kita bisa akses Contohnya Character p ini Bisa kita akses Dengan cara String dot Pakai method Namanya Char at Character at Zero Berarti yang P ini kita ambil Sama Maksudnya Mau ngambil yang W Berarti kita hitung Ini adalah Karakter ke sembilan Karena P ini 0 1 2 3 4 5 6 7 8 W Ini yang 9 Perlu diingat Kita gak bisa Ubah Berbeda dengan Array yang kita buat Menggunakan Konstruksi New Array Atau Literal Kita bisa ubah Bahkan kita bisa Taruh Elemen Misalnya yang ke 100 Padahal Array kita ukurannya 5 Nah berbeda dengan String Itu kita gak bisa Manipulasi seperti itu Jadi perlu diingat Bahwa string itu Bersifat immutable Tidak bisa dimutasi Artinya Elemennya tetap 9 K Ya K Misalnya saya Elemen ke 9 W ini mau saya Ganti K Itu gak bisa Yaitu sifatnya Kenapa gak bisa Yaitu aturannya Yang dibikin sama Orang yang buat javascript Saya pengennya String itu Tidak Mutable Mungkin ada alasannya Terkait Data mungkin Tapi saya Belum sampai dalam Kesitu ya Silahkan mungkin Yang presentasi bagian ini Bisa mencari tahu Kenapa sih Kalau gak dibolehkan Mungkin ada alasan Tersendiri Terkait aturan itu Oke Ini kayaknya slide terakhir ya Ya Itu slide terakhir Jadi Saya berharap Materinya bisa dimengerti Silahkan tanyakan Di group Kalau misalnya mau bertanya Silahkan sebelum Jangan mepet-mepet ya Tapi sejauh ini Saya belum lihat Belum ada yang pernah bertanya Terkait materi Jadi mungkin saya melihat Materinya masih muda gitu Dan jangan lupa Terkait final project Silahkan dipilih Kayak apa Projectnya Jangan sampai mepet-mepet ya Jadi harapannya Minggu ke 9 ini Sudah clear semua Mau ngerjain apa Mungkin saya akan cek ya Di minggu ke 9 ini Nanti kalian sudah Mengejakan apa saja Karena saya gak mau Ada yang apa Belum Belum nemuin dia semua Silahkan fixkan Gak usah yang Aneh-aneh Kalau misalnya gak mampu Lakukan yang semampunya Yang penting menggunakan Semua dari awal Sampai akhir Konsep yang kalian pelajari Di pemogama Terstruktur Ini Baik itu saja Dari saya Kita akan ketemu lagi Di Minggu ke 10 Terkait function Jadi Materi basic Terakhir Sebelum kita masuk Ke javascript standard library Dan Objek promise Asinkronus Asinkronus